Ya, pemirsa kerajinan tangan anyaman tikar dari bahan pandan masih dilakui seorang warga di Kejamatan Marosopo, Buarujambi. Anyaman dari bahan dasar daun pandan ini sebagain tergerus di bahkan zaman. Kerajinan yang terbilang langkah, yakni anyaman tikar yang terbuat dari daun pandan, masih dilakukan sebagian warga. Seperti salah seorang warga Siti Hawa di Desa Buarujambi, Kejamatan Marosopo, Kabupaten Buarujambi. Meski di usia Jaya yang telah menginjek 64 tahun, namun tidak menyurutkan sepangat bagi Siti Hawa untuk tetap mempertahankan kerajinan yang telah dilakukan dirinya sejak masih muda. Tidak ada pola khusus dalam membuat kerajinan anyaman ini. Daun-daun pandan yang telah bebas dari duri ini, tinggal dimasukkan daun pandan kering satu dengan yang lain, kemudian ditarik dengan seimbang. Untuk satu lembar anyaman tikar bisa menghabiskan waktu selama 10 hari. Mulai dari pelepasan duri, masa penjemuran, hingga penganyaman. Untuk satu lembar anyaman tikar yang terbuat dari daun pandan, dihargai 100 hingga 200 ribu rupiah tergantung dengan ukuran. Tikar pandan ini tidak hanya digunakan untuk alas duduk atau tidur, namun juga digunakan untuk keagamaan atau tempat bagi bayi dan perempuan yang baru melahirkan.